Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Uy dari San Francisco dan hari ini kami ada Bayu Nugroho ITPC ya. Silakan perkenalkan diri Pak Bayu. Nama saya Bayu Nugroho. Saya menjabat menjadi Kepala ITPC di Los Angeles. Saya ITPC sendiri berdomisi di Los Angeles. Apa namanya, saya berpendidikan S1 di GW, Washington DC. Lalu mengambil mengambil S2 di Newcastle, UK. Kami join ke Kementerian Perdagangan tahun 2010. Berlatar belakang, join langsung di administrasi di Kesegenan. Sekitar enam tahun. Dua tahun kemudian, kami bergabung di Direkturat Perundingan Perdagangan Internasional di Bilateral untuk mengendalikan isu di Amerika Serikat, khususnya Amerika Serikat. Semenjak itu, setelah dua tahun di sana, dua atau tiga tahun, kami memberanikan diri untuk mendaftarkan ketika ada rekrutmen jadi perwakilan perdagangan di luar negeri. Untuk itu, inilah saya sekarang, ada di ITPC Los Angeles. Bapak Ayu, asal dari mana? Saya sendiri aslinya orang tua dari Jawa, tapi lahir di Jakarta, Pak. Orang Jakarta, ya? Iya, orang Jakarta. Boleh beri informasi mengenai sejarah dari ITPC? Iya, ITPC sendiri untuk di Los Angeles ada, exist, mulai exist, mulai buka sekitar di 1980-an ya, Pak ya. 1980-an, tapi pada kerispon di tahun 1998-an ini sempat vakum, karena keadaan ekonomi, finansial. Lalu ketika di tahun 2000-an mulailah kembali. Kalau tidak salah, di tahun 2006 mulai dibuka kembali untuk ITPC Los Angeles. Sedangkan ITPC sendiri adalah sebuah organisasi yang non-profit, yang tujuannya lebih B2B, B2B, mempertemukan buyer di US dan eksportir di Indonesia. Begitu, Pak. Jadi kira-kira itu fungsinya ya. Dan kalau saya boleh tanya, apa sih bedanya ITPC dengan ekonomi dari KJRI dan juga komersial attache? Oke. Kami selalu bahu-membahu dengan KJRI LE, khususnya dengan fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi di KJRI LE akan lebih fokus kepada investasi dan pariwisata. Sedangkan untuk sektor perdagangan sendiri, kami yang handle untuk di ITPC. Namun perwakilan perdagangan di bawah Kementerian Perdagangan di Amerika Serikat ini, ada tiga Pak, atas perdagangan di Washington DC, ITPC Chicago. Namun perbedaan kami antara ITPC dengan komersial attache atau atas perdagangan, atas perdagangan ini bersifat lebih untuk G2G atau government to government. Sebagai contoh, apabila ada sekretar dagang, kebijakan yang harus dipertukarkan agar perdagangan kedua negara lebih resiprokal, lebih fair, kurang lebih seperti itu. Namun kalau kami, lebih bisnis to bisnis, sehingga intinya mempertemukan, menjembatani bagaimana cara US buyer dengan eksport in Indonesia berkomunikasi dengan baik, mempertemukan apakah itu melalui secara fisik pameran to pameran, mungkin lebih kita adaptasi sekarang ketika masa pandemi ini, kita mencoba mempertemukan mereka melalui digital, melalui aplikasi Zoom, melalui email at least. Kami promosikan pun lebih sekarang saat ini, mempromosikannya pun secara digital, melalui Instagram, Facebook, bahkan mobile ads atau mobile berbayar. Kurang lebih seperti itu. Sekarang produk apa yang dari Indonesia yang top, yang lumayan banyak diimport ke Amerika? Kalau berdasarkan data kami, dari tahun 2019, itu kira-kira ada beberapa produk-produk Indonesia yang at least 10 besar itu ada apparel, of course, rubber article, terutama di ban mobil, atau bahkan sampai ban forklift, foodware, beberapa peralatan elektrik, seafood, furniture, terus beberapa minyak nabati, lalu beberapa seperti komoditi, kopi, atau teh. Namun, struktur ekspor ini akan sedikit berubah, Pak, ketika masa pandemi ini. Sebagaimana diketahui, masa pandemi ini yang lebih bertahan adalah seperti IT, termasuk makanan dan minuman. Jadi, pada masa pandemi ini, makanan minuman, industri makanan minuman Indonesia sendiri semakin banyak akses untuk Amerika Serikat. Kurang lebih seperti itu, Pak. Produk apa yang sekarang banyak tantangan dari Indonesia ke Amerika? Sekarang tantangannya memang kalau yang bermakanan minuman sendiri terbagi dua, Pak. Kalau makanan minuman yang akan kita jual di retail akan bertahan. Karena, sebagaimana kita ketahui, Rouse, Whole Foods, Walmart, itu masih buka. Tapi ketika makanan minuman atau bahan-bahan yang dikonsumsi kita arahnya ke restoran atau ke hotel, itu akan mengalami banyak penurunan. Contohnya, kita bagi dua, let's say coffee. Coffee kalau yang jatuhnya ke Starbucks, atau ke hotel, atau restoran, atau coffee shop, akan mengalami penurunan. Namun, kalau kita penjualan di retail, akan bertahan, Pak. Nah, selain itu, kami juga memberikan informasi bahwa di masa pandemi ini, selain tantangan, ada opportunity. Misalnya, beberapa produk Indonesia, gloves yang terbuat dari latex, baik vinyls atau nitril. Sangat banyak inquiry kami yang kami terima bahwa ingin memesan produk-produk sebagai tersebut. khusus untuk latex gloves dan nitril dan vinyl ini tidak ada masalah untuk diekspor, dan sangat banyak permintannya. Namun, tantangannya adalah bagaimana eksportir Indonesia bisa meningkatkan kapasitas untuk memenuhi permintaan tersebut di luar negeri. Seandainya ada seorang diaspora yang ingin import produk ke Indonesia, apakah tepatnya itu pergi ke ITPC? Dan seandainya begitu, bagaimana prosesnya? Tepat sekali, Pak. Untuk datang ke kami, kalau tergantung lokasinya, Pak. Kalau di West Coast ada di kami, di Midwest ada di Chicago, ITPC Chicago. Sedangkan di East Coast dengan ada atas perdagangan di KBRI. Jelas, itu datang ke kami is the right thing to do. Kami akan mencoba mencarikan, tugas kami adalah mencarikan reliable supplier dari Indonesia. Kita akan coba mencari yang seperti spesifikasi yang diminta oleh importer dari diaspora di sini. Caranya mudah, tinggal menghubungi kami melalui email, yaitu info at itpcla.com. Kami standby. Tidak hanya saya sendiri, kami bersama tim selalu aktif untuk menjawab inquiry apa yang diperlukan. Apabila memang sudah mencapai tahap yang lebih serius, lebih dalam, kami akan mencoba mempertemukan face-to-face dengan supplier di Indonesia. Dan seandainya seorang diaspora ingin juga mengetahui bagaimana marketing di Amerika, apakah ITPC juga ada resources? Marketing, of course, Pak. kami jelas akan terbuka how to do to join our marketing. Just contact us. Apabila menghubungi kami, kami akan mencoba bantu mempromosikan, especially at this moment, through digital. We're going to utilize our Instagram accounts, Facebook account, bahkan di mobile ads berbayar. Apakah ITPC juga ada educational program untuk diaspora Indonesia khususnya? Kalau boleh dispesifikasi, Pak, education seperti apa? Jadi seandainya ada seminar mengenai bagaimana import barang dari Indonesia ke Amerika. Apakah ada program kayak gitu dari ITPC? beberapa hari terakhir, kami juga bekerjasama dengan KJ Rele untuk berdiskusi import dari US. Kami juga sempat mendatangkan narasumber-narasumber yang kompeten untuk menjelaskan bagaimana cara importasi di Amerika Serikat, ambil dari Indonesia, semacamnya. tapi untuk spesifik educational coaching program untuk import, memang tidak ada. Tapi kami berada di sini untuk membantu bagaimana caranya mengimport barang di Indonesia. Minimal, at least, kita bisa connect to the right person, memberikan informasi yang tepat, tata caranya seperti itu, Pak. Oke, person yang terakhir untuk diaspora Indonesia dari Pak Bayu, apa itu? Oke, pesan saya ada dua kata, Pak. Yaitu integrated Indonesia. Jadi, kami melihat bahwa diaspora di Indonesia, khususnya di kawasan Pantai Barat, itu sangat banyak, sangat beragam, memiliki banyak, berjenis, bervariasi background dan pekerjaan. Jadi, ketika ingin melakukan importasi dari Indonesia dan membawa barang dari sini, kami sangat berharap diaspora Indonesia juga bekerja sama, Pak. Jadi, misalkan, let's say, ada orang yang ingin mengimportasi, orang itu perlu untuk membangun PT atau perusahaan. Kok diaspora Indonesia yang memiliki background of lawyer, barang banyak sekali. Kalau sudah lawyer itu, mungkin ada pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengimportasi, mengirim barang dari Indonesia ke sini. Sama juga, call another diaspora Indonesia yang memiliki prior forwarder. Consult with them. Use their facility. Connect with each other. Akhirnya, kita semua ini, ketika integrated Indonesia, sangat powerful akan meningkatkan perekonomian Indonesia. Karena kita harus belajar juga banyak dari negara-negara tetangga ketika mereka saling bahu-membahu diasporanya untuk melakukan bisnis di Indonesia. Menurut saya, pesan saya seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Bayu, untuk informasi dan untuk pemisah kabari. Sekian dulu. Saya John Wei. Sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.